Program Sistem Layanan Antar Langsung atau SILAYUNG yang diresmikan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna Senin lalu sangat membantu masyarakat Bandung Barat dalam memperoleh haknya yaitu Kartu Identitas Diri Warga. Begitupun Kepala Desa Cipenri Asep Suhendar sejalan dengan hal tersebut beliau pun secara simbolis mengantarkan KTP kepada warganya agar masyarakat tidak perlu lagi mendatangi di seduk capil namun kepengurusan KTP sudah bisa dilaksanakan di kecamatan masing-masing dan akan diantarkan langsung oleh petugas yang bersangkutan secara gratis. Bapak Bupati Bandung Barat Umbara Sutisna Di tempat yang berbeda, Musyawarah Dusun atau Mustus Penyusunan RPJMD tahun 2019-2025 Desa Cipenri, Camatan Padalarang, dihadiri Kepala Desa Cipenri, Ketua BPD, Tim RPJMD, Sebab Binsa, Binmas, para Dusun, Ketua RW dan RT, Ketua TPPKK Desa Cipenri, para kader juga tokoh masyarakat dan pemuda. Mustus ini diadakan supaya masyarakat mengetahui rencana pembangunan di Desa Cipendri lima tahun ke depan. Dalam hal ini, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sebagai mitra kerja untuk saling mendukung dalam pembangunan desa dan untuk penampung aspirasi masyarakat dan kinerja di wilayah dosun masing-masing. Menurut Kepala Desa Cipendri, Asep Suhendar, Mustus ini pertama kalinya diadakan di Desa Cipendri dan Kades pun harus memberikan wawasan dan keterbukaan atau akuntabel kepada masyarakat tentang pembangunan desa. Kami dengan BPD itu memberikan satu pandangan kepada masyarakat supaya masyarakat luas tahu seperti apa pembangunan desa itu. Jadi nanti ke depan tidak bertanya-tanya anggarannya dari mana. Makanya kalau tidak masuk kepada RBGMD tidak akan bisa keresasi pegang kegiatan apapun. Jadi sekarang angkanya masuk kepada RBGMD, nanti akan dijabarkan, ditiapkan dengan RKP, RKP, untuk menurutku, untuk menurutku, untuk menurutku, untuk menurutku. Jadi sebagai pemimpin daripada Kepala Desa, mudah-mudahan dengan modal awal dari sini bisa merealisasikan anggaran yang keluar sebagai amanah daripada negara ataupun daripada bangunan desa itu ada dinamakan dengan tim sebelah. Dapatkan dengan regulasi kegiatan pemerintahan desa. Setelah diadakan musim ini, musim itu Masawarah Dusul. Juga terima kasih kepada Bapak Kades yang baru yaitu Bapak Asetbran. Sudah mudahan pembangunan di desa Cipendai khususnya lebih maju lagi. Dalam arti kata, yaitu pembangunan untuk manusia SDMnya juga lebih maju kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.